Pertandingan Swopi Liga 1 Indonesia menyajikan big match antara Persija Jakarta melawan Arema Malang di Gelora Bungkarno, Jakarta, Sabtu 3 Juli 2019. Laga yang dipenuhi supporter kedua tim ini, tim Persija, sebagai tuan rumah saling adu strategi untuk membuahkan gol. Meski main di kandang sendiri, di babak pertama macan kemayoran Persija Jakarta ditahan imbang oleh tamunya, Singo Edan. Di babak kedua Persija Jakarta mendominasi jalannya pertandingan. Awal hasil, awal babak kedua di menit kelima puluh satu, Marco Simic berhasil menjebol gawang yang dijaga Kartika Aji. Skor pun berubah menjadi 2-1. Serangan demi serangan, kedua tim berupaya mencetak gol. Hingga menit ke sembilan puluh, macan kemayoran masih memimpin jalannya pertandingan. Namun saat additional time berlangsung, tim Singo Edan memiliki kesempatan tendangan bebas akibat pelanggaran yang dilakukan pemain Persija. Tak ingin membuang kesempatan, Hardianto berhasil melesakkan gol di gawang Persija. Tak lama berselang, pelui tanda akhir pertandingan pun menggemak dan skor pun terakhir imbang 2-2. Bunggawa Persija Jakarta menyayangkan keputusan wangsit yang tetap memasukkan gol meski waktu pertandingan telah usai. Persija Jakarta masih tertahan di papan bawah posisi 17 dengan 7 poin dari 8 pertandingan. Sementara Arema berada di posisi 4 klasmen dengan nilai 19 dari 11 pertandingan.